Utak atik aturan siapa diuntungkan atau tema satu meja The Forum malam ini di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Sudirman Said, Ko-Kapten Timnas Anies Mohimin, malam Bang Tirmas, Bang Tirmas, lalu ada anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Aceh Hasan Sazili, malam Kang Aceh, lalu kemudian ada Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Arwani Tomafi, malam, ada Aspinawati, pro-aktivis pro-demokrasi dan Mas Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Saya akan memulai diskusi dari Aswin. Aswin, Presiden Jokowi mengeluarkan PP 53 2003 yang mengizinkan pejabat negara tidak perlu mundur, cukup cuti, padahal 5 tahun lalu mengatakan harus mundur. Apa yang Anda lihat dari peraturan pemerintah ini? Yang menarik kan sebetulnya ada perbedaan perlakuan untuk pegawai BUMN gitu ya. Jadi PP ini menempatkan orang yang lebih atas dapat lebih privilege, keistimewaan, padahal yang semakin atas dia semakin punya banyak pengaruh. Kalau dalam bahasa korupsi itu perdagangan pengaruhnya akan lebih besar. Sedangkan yang pegawai harus mundur. Itu sudah tidak adil, cara berpikirnya menguntungkan yang atas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau dia bikin itu dan menguntungkan lawannya mungkin kita akan, ini orang kenapa ya gitu ya. Tapi kalau itu menguntungkan dirinya sendiri, itu kan jelas sekali ini adalah sebuah tindakan nepotisme. Dan jangan lupa sebetulnya pada tahun 1999 ketika kita bilang, udah kita kapok deh sama yang korup-korup gitu yang nepotis-nepotis. Ada undang-undang untuk menghentikan nepotisme. Dan nepotisme yang diancam dengan pidana tidak perlu harus ada korupsinya. Jadi nepotisme sendiri, enggak ada keuntungan uang itu sudah jadi tindak pidana. Pertanyaannya, apakah polisi dan jaksa akan menindak lanjut itu? Enggak mungkin dong. Kalau dari silong itu, Dinal ya. Kalau pemilu sebelumnya harus mundur, sekarang cukup cuti. Apa yang Anda baca dari kurun waktu itu? Ya pertama kan, kalau keinkonsistensi itu kan menunjukkan ada sesuatu di belakangnya ya. Inkonsistensi. Dan saya pikir mungkin kalau kasus ini dipaparkan ke anak SD, ini ada presiden nih. Kemudian anaknya mau jadi calon presiden, dia bikin aturan baru yang untuk anaknya menurut kamu apa? Anak SD, saya pikir juga paham. Jadi mungkin enggak perlu ditanya ke kita. Kita tanya aja ke anak SD, saya pikir jawabannya akan sama. Karena tadi anak SD kita tanya Mas Rumah dia aja lah sebagai tenaga ahli utama KSP. Kenapa presiden kemudian memilih meluangkan peraturan pemerintah yang mengatakan tidak perlu mundur tapi cukup dengan cuti? Sebenarnya Mas, sebelum saya menjawab itu saya ingin mengklarifikasi yang disampaikan oleh Asvin tadi. Kalau soal KWBUMN kemudian apa namanya? Menteri. Bukan Menteri, yang selain itu. Ya. Itu sebenarnya aturannya kan sudah ada dalam Undang-Undang 7 2017 soal pemilu gitu. Yang spesifik dalam kaitan PP ini kan soal Menteri aja sebenarnya. Memang dalam aturan baru Menteri tidak perlu cuti dan itu saya pastikan itu bukan kemauan presiden. Tapi ini adalah implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Dan PKPU juga sudah menitakan lanjut itu melalui PKPU. Jadi saya ingin pastikan bahwa semua yang dilakukan oleh presiden ini bukan karena persoalan intres pribadi. Tapi karena mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena memang ada landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar. Jadi Mahkamah Konstitusinya sebenarnya simbol masalah ya? Kalau itu mungkin orang bicara belakangan ya. Tetapi ini adalah tahun 2022 diputuskan UDIS Review Pasal 170. Oleh Partai Garuda? Oleh Partai Garuda. Jadi menurut saya sih kalau kita kaitkan dengan kondisi yang sekarang mungkin itu dua hal yang berbeda. Oke, oke. Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat sebaiknya emang cuti dan tidak perlu mundur itu bagi penyelenggaran negara-negara yang ikut dalam kontestasi pemilu presiden atau gimana? Ada tiga soal menurut saya yang bisa dikaji oleh publik. Tentu ini saya subjektif karena saya bagian dari kontestasi ini. Tapi Alhamdulillah dua pasangan ini tidak punya soal dalam urusan ini kan. Soal pertama adalah tadi konflik of interest. Terutama karena kebetulan yang menjadi subjek dari peraturan itu adalah orang-orang yang punya kuasa, punya jabatan. Kalau hanya statusnya cuti, dia pasti bisa menggerakkan pasukannya, bisa menggunakan fasilitasnya, bisa menggunakan otoritasnya untuk melakukan apa-apa yang menguntungkan. Yang kedua soal fairness dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya kewenangan itu. Jadi itu sesuatu yang terlihat jelas, kasat mata dan publik juga menilai. Nah yang ketiga ada di segi aspek etik kan. Karena menurut saya pada level tertentu itu hidup legalistik tidak cukup. Tidak cukup legalistik. Kalau selalu dikatakan kan aturannya membolehkan, aturannya tidak melarang. Karena pada level tertentu itu orang dituntut menghidup etis gitu ya. Nah etis itu paling tinggi, nomor dua adalah legalistik, nomor tiga adalah yang namanya amoral gitu. Yang didrive oleh semata-mata, oleh greed, oleh keserakahan. Kalau dia mau dia melakukan apa saja. Nah kita khawatir, tadi dikatakan oleh Asmina juga, kita khawatir makin hari itu kita mengarah pada degradasi standar. Pada penurunan standar. Jadi boro-boro sampai etik, hukum pun dilanggar gitu. Jadi akhirnya seluruh tindakan kita itu semata-mata karena aku mau begini, maka aku bikin pelaturan yang baru supaya aturannya memungkinkan saya berbuat begini. Nah ini yang menurut saya perlu kita waspadai. Jangan sampai kita masuk ke dalam level seperti itu. Baik, oke. Kang Aceh, fairness. Ada asas ke apa? Fairness yang kemudian Mas Dirman katakan agak mengganggu sebetulnya. Karena punya power dan lain. Gimana Kak Ngaceh? Ya, kita ini kan bernegara juga ada aturannya. Aturan. Dan aturan yang kita buat tentu dengan berbagai pertimbangan. Apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Rumadi terkait dengan munculnya PP nomor 53 tahun 2023. Ini kan sebetulnya adalah sebagai turunan dari keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Artinya apa? Artinya ya kalau Presiden tidak menjalankan dan menurunkan keputusan PP. Salah juga. Iya salah juga. Itu artinya bahwa Presiden juga tidak taat terhadap konstitusi gitu. Jadi karena itu orang boleh saja menilai terhadap berbagai kebijakan-kebijakan tersebut ya. Tapi tentu kita pun juga dalam melakukan sebuah kebijakan tersebut ya harus ada dalam tata aturan yang telah disepakati dalam konteks hukum kita. Meskipun tidak melanggar hukum apakah Pak Prabowo dan Gibran pilihan individu akan mundur saja? Kalau ada kesempatan untuk memberikan dan melayani ke masyarakat dengan mandat yang diberikan kepada misalnya Pak Prabowo untuk tetap menjadi Menteri Pertahanan. Dan juga Mas Gibran sebagai wali kota. Tentu kita harus memilih itu. Memilih untuk tetap bertahan? Memilih untuk bertahan karena bagaimanapun tentu tugas untuk melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Baik sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai wali kota ya tetap akan dipertahankan gitu loh. Jadi karena itu maka seperti yang tadi kita saksikan di dalam kampanye pertama yang dilakukan oleh pasangan kami. Ya Pak Prabowo lebih memilih untuk tetap menjadi Menteri Pertahanan karena tugas yang diberikan masih cukup harus dilaksanakan oleh beliau. Sementara Mas Gibran ada tugas kita menyangkut dengan bagaimana memastikan Piala Dunia di Solo bisa berjalan dengan baik gitu. Soal kampanye kita punya tim. Ada TKN, ada TKD, ada relawan yang bisa bekerja tanpa harus melanggar aturan. Tidak kampanye itu bukan karena keyakinan menang ya? Ya saya kira publik bisa menilai. Tapi yang jelas bahwa... Tidak kampanye pun menang kira-kira gitu ya? Ya enggak lah. Kita tetap harus gak boleh jumawa. Gak boleh jumawa. Oke baik Pak Mas Arwani, pola posisi Pak Mahfud sebagai menkopul hukam. Sebaiknya tetap pada mengambil posisi cuti sesuai dengan PP atau mengambil sebuah pilihan murah? Udah lah saya mundur saja daripada ada dugaan-dugaan konflik kepentingan atau apapun juga. Ya ini kan dinamika atau proses ya perkembangan dari demokrasi yang kita harus jalani bersama ya. Gimana ada tantangan bagi para kontestan dalam hal ini Capres-Cawapres, nantinya juga di Pilkada untuk bagaimana menjalankan formula baru. Formula di mana mampu menegakkan aturan, mampu betul-betul menjaga etika bernegara sebagai pimpinan, sebagai menteri, sebagai pejabat. Betul-betul ya fairness-nya dijaga, betul-betul pelayanan publik, aparat-aparat di birokrat itu juga tetap berjalan tanpa melakukan upaya-upaya tadi misalnya memperdagangkan pengaruh dan sebagainya. Ini satu tantangan demokrasi bagi kita. Nah sekarang kita juga harus melihat bagaimana juga di sisi lain rakyat atau ya aparat ya, birokrat kita juga semakin mempunyai banyak pemahaman, semakin cerdas dan harus cerdas. Ayo kita pantau mereka, para pejabat, negara, menteri, walaupun juga kepala daerah yang ikut dalam kontestan dalam Pilpres ini, ayo kita jaga. Apalagi sekarang kita awasi, sekarang juga kita mudah. Para aparat birokrat jangan mau ditekan-tekan ataupun diancam atau mungkin juga disuruh untuk ikut dalam kepentingan politik pimpinannya. Yang tekan ada ya? Namanya juga cari suara, cari pengaruh untuk bisa memilih dia. Tentu ya kita harus melihat secara lebih luas ya. Apalagi kemarin kita melihat misalnya ada informasi kepala desa ataupun juga kita juga tekan ataupun juga publik. Sekarang luar biasa harapannya misalnya kemarin di Komisi 1 juga beberapa, semua fraksi, semua fraksi minta agar komitmen netralitas TNI, teman-teman yang ada di, semuanya punya.